Intro Shalom teman-teman, nama aku Fania Azalia Umurku 19 tahun dan sekarang aku sedang menjalani masa mudiam Aku lahir dan dibesarkan di sebuah kota besar yaitu kota Bandung Aku mempunyai kedua orang tua yang lengkap dan seorang laki-laki Disini aku mau menceritakan tentang perjalanan hidupku bersama Tuhan Awal ketika aku duduk di bangku kelas 3 SMP Dan mama mulai bertanya, kamu mau lanjutin sekolah gimana? Dan aku jawab kalau aku mau melanjutin sekolah di Bandung Kemudian sampai tinggalah liburan ujian nasional Mama kembali menanyakan hal itu Dan aku masih menjawab dengan jawaban yang sama Aku memilih untuk melanjutkan sekolahku di Bandung Setelah mama menanyakan hal itu Sejujurnya mama dan papa tidak bisa melakukan hal apa-apa Karena kondisi keuangan tidak memungkinkan untuk kedua orang tua aku membiayai aku sekolah Karena biayai sekolahnya cukup mahal Sampai akhirnya liburan telah usai dan tahun ajaran telah datang Aku masih juga belum tahu harus sekolah dimana Sampai suatu ketika seorang rakan papa meminta aku dan keluarga aku untuk bertemu dengan dia Di saat itu dia menyarankan agar aku pindah sekolah di temanku Dan mendengar hal itu Kedua orang tuaku setuju dan mulai membujuk agar aku mau pindah di temanku Mendengar hal itu Sejujurnya aku sangat marah Aku berpikir Kalau aku yang akan sekolah Tapi kenapa harus orang lain yang memilih tempat untuk aku bersekolah Di saat itu juga aku berpikir Kalau aku pindah aku harus membiasakan Aku hidup di sebuah kota kecil Yang sangat berbeda jauh dengan Bandung Aku juga harus hidup mandiri Aku harus jauh dengan keluarga ku Aku mulai kecewa dengan Tuhan Kenapa harus aku yang mengalami hal ini Hari demi hari berlalu Dan aku masih merasakan kemarahan itu Tetapi pada akhirnya aku memilih untuk pindah sekolah di temanku Meskipun dengan perasaan yang terpaksa Dan sesampainya aku di temanku Aku dan keluarga ku langsung ke sekolah Untuk melihat sekolah dan asrama yang akan aku temati Ketika aku melihat sekolah itu Aku kembali merasakan bahwa diriku down Aku kembali marah Aku kembali merasakan kecewa Dan aku kembali bertanya Kenapa harus aku yang mengalami hal ini Setelah itu mama mulai menyuruhku untuk tinggal di asrama Tapi aku merasa bahwa aku belum siap Dan aku memilih untuk tinggal sementara bersama keluarga ku di temanku Beberapa hari berlalu dan mama kembali lagi untuk menyuruh aku tinggal di asrama Akhirnya aku memutuskan dan memutus diriku Untuk membiasakan di kehidupanku yang baru Dan lingkungan yang baru juga Hari-hari pertama aku di asrama Aku masih sering menangis Dan kembali lagi aku mempertanyakan Kenapa ini harus terjadi pada diriku Tapi aku terus melalui hari-hari itu Dan aku mulai membiasakan diriku dengan lingkungan yang baru Dan aku juga mulai nyaman Dengan kehidupanku ini Meskipun sejujurnya Di dalam lubuk hatiku yang paling dalam Aku masih ingin memperlontak Dan aku masih ingin kembali pulang ke Bandung Kemudian beberapa bulan setelah itu Sesuatu hal harus aku urus di Bandung Dan aku akhirnya memutuskan untuk kembali pulang ke Bandung Selama beberapa hari Aku pulang dengan menggunakan travel Dan aku duduk di kursi bagian depan sebelah supir Selama perjalanan pulang Aku tidur dengan sangat telak Dan di tengah perjalanan Aku mengalami sebuah kecelakaan Yang cukup parah Dimana aku harus mengalami luka jahit Sebanyak 12 jahitan Tetapi saat itu aku bersyukur pada Tuhan Karena luka yang aku alami Ternyata tidak separah dengan luka yang dialami oleh penumpang lainnya Kemudian setelah itu Aku dijemput oleh kedua orang tuaku Dan sesampainya aku di Bandung Salah seorang saudaraku Menyampaikan sebuah pesan untukku Bahwa kecelakaan ini adalah sebuah kekurangan dari Tuhan Karena aku ingin lari dari panggilan yang Tuhan tetapkan atas hidupku Dan aku ingin keluar dari jalan Yang sudah Tuhan tetapkan juga dalam hidupku Mendengar hal itu membuat aku berpikir lagi Agar jangan sampai aku keluar lagi dari jalannya Tuhan Dan jangan sampai aku lari lagi dari sebuah panggilan yang Tuhan tetapkan Satu bulan kemudian aku kembali ke temangku dan aku menjalani hari-hariku seperti biasa lagi Tidak sampai disitu ternyata proses yang Tuhan berikan untukku Ketika aku kelas 3 SMA dan aku sedang study tour Yang sangat tidak enak didengar untukku Dimana aku mendengar kabar bahwa Tantaku dipanggil pulang Dan seketika itu aku berpikir Kenapa Tuhan harus memberikan proses ini lagi Dimana Tantaku itu adalah seseorang yang cukup dekat denganku Dan dia yang banyak men-support hidupku selama ini Terutama dalam bidang keuangan keluarga ku Setelah itu Satu bulan kemudian Kembali aku mendengar kabar yang tidak enak Dimana nenekku harus dipanggil pulang oleh Tuhan Dan hal itu membuat aku kecewa lagi dengan Tuhan Tetapi beberapa saat kemudian Aku mulai berpikir Untuk apa aku kecewa dengan Tuhan Sedangkan Tuhan sudah memberikan berkat atas hidupku Tuhan sudah menjagai dan melindungi hidupku Tuhan sudah baik atas hidupku Tuhan sudah berikan semua dan Tuhan Yang mencukupkan semua kebutuhan hidupku Aku kembali berdamai dengan hatiku Dan aku mencoba untuk tidak kecewa lagi dengan Tuhan Kemudian beberapa saat setelah itu Kelulusan tiba Di saat itu sebenarnya aku sudah berpikir Kalau aku mau mengambil jurusan Dimana jurusan itu merupakan sebuah jurusan yang aku inginkan dan yang aku sukai Dan aku mencoba untuk mencari universitas-universitas Di sekitar rata temanku Dan lagi-lagi Tuhan memberikan aku proses Dimana dengan segala harjuanganku untuk masuk di universitas itu ternyata tidak Tuhan izinkan Justru Tuhan malah menggirinku untuk masuk di sebuah jurusan Dimana itu bukan jurusan yang aku inginkan Dan menurutku itu jurusan yang sangat berat untuk aku lalui Jurusan itu adalah jurusan musik gereja Ketika itu aku berpikir Bahwa aku tidak akan bisa menjalani hari-hariku Ketika aku kuliah di jurusan itu tersebut Dan aku berpikir juga Dan aku berpikir juga Bahwa aku tidak akan bisa mengikuti semua mata kuliah-mata kuliah yang ada di jurusan itu Tetapi Tuhan berkehanda ke lain Tuhan yang terus memberikan hikmat padaku Tuhan terus memberikan kekuatan padaku Untuk aku melalui hari-hariku selama aku berdiri Hingga saat ini aku sudah melalui dua semester Kuriahku Dan semua itu hanya karena anugerah Tuhan Teman-teman disini aku mengingatkan bahwa kadangkala Tuhan sudah menetapkan sebuah jalan untuk kehidupan kita Tuhan sudah menetapkan sebuah panggilan atas hidup kita Tapi justru sering kali kita meleceng dan kita keluar dari jalan dan panggilan yang sudah Tuhan tetapkan Ada satu ayat di Yohanes 15-16 yang mengatakan bahwa Bukan kitalah yang memilih Tuhan Tapi Tuhan lah yang memilih kita Sekali lagi aku mau ingatin Kalau apapun yang sudah Tuhan tetapkan atas hidup kita Meskipun itu sangat berat dan sangat sulit Percaya bahwa Tuhan lah yang akan memberi anugerah dan memberi hikmat Memberi keajaiban atas hidup kita Untuk kita melakukan dan menjalani hari-hari seperti yang sudah Tuhan tetapkan Tuhan aku berdoa ke teman-teman yang ada di rumah Biar Engkau yang memberi kemampuan untuk mereka mengilih dan menjalani Apa yang sudah Engkau tetapkan atas hidup mereka Bukan kehendak mereka yang terjadi Tapi kehendak mula yang terjadi Amin Teman-teman jangan lupa like dan subscribe Dan jangan lupa buka dan memberikan kepada teman-teman yang lain Terima kasih dan God bless you Terima kasih